Bab tiga, Libya dalam demonologi rekayasa sistematis untuk membuat sesuatu menjadi menakutkan Amerika Serikat tahun 1986. Alam sistem doktrinal Amerika, tak seorang pun dilambangkan sebagai momok kejam terorisme seperti Muammar Gaddafi, sang anjing gila dunia Arab. Dan Libya, di bawah kepemimpinannya, betul-betul menjadi model nyata bagi sebuah negara teroris. Penggambaran Libya di bawah kepemimpinan Gaddafi sebagai sebuah negara teroris memang pas. Meninjau kembali aksi-aksi besar terorisme yang secara masuk akal dihubungkan dengan Libya, Laporan Amnesty International AI mendata pembunuhan-pembunuhan 14 warga negara Libya oleh negara teroris ini, 4 di luar negeri, sepanjang tahun 1985. Di tengah histeria yang diciptakan untuk meraih tujuan-tujuan lain, berbagai tuduhan dilontarkan, tetapi sebuah dokumen menegaskan pernyataan seorang pejabat senior intelijen Amerika Serikat pada April 1986 bahwa sampai beberapa minggu yang lalu, Gaddafi masih menggunakan orang-orangnya, terutama untuk membunuhi pemberontak-pemberontak Libya. Beberapa minggu yang lalu, pejabat intelijen ini melanjutkan, Gaddafi membuat keputusan tegas untuk menjadikan orang-orang Amerika sebagai target. Keputusan ini menjadi fakta yang tak diragukan lagi, meskipun belum ada bukti terpercaya yang mendukungnya, menyusul insiden Teluk Sidra saat armada udara dan Laut Amerika Serikat menenggelamkan kapal-kapal Libya, yang membuat banyak orang terbunuh. Selanjutnya, keputusan Libya ini secara keseluruhan menjadi masuk akal, dianggap sah dan dirasa terlalu terlambat, di bawah doktrin-doktrin yang diakui oleh pegawai eksekutif Amerika Serikat dan diamini oleh komentator-komentator yang terpercaya, yang beberapa sudah dikutip, dan lainnya kami tujukan secara langsung. AI melaporkan bahwa pembunuhan-pembunuhan teroris-teroris Libya dimulai sejak awal tahun 2019, 1980, saat Jimmy Carter sedang melancarkan perang teroris di El Salvador, dengan Jose Napoleon Duarte bergabung sebagai pelindung yang memastikan bahwa senjata-senjata akan mengalir ke tangan para pembunuh. Ketika Libya tengah membunuhi 14 warganya sendiri, bersama sejumlah orang, Resim El Salvador yang menjadi klien Amerika Serikat membunuh sekitar 50 ribu warga negaranya dengan cara yang digambarkan oleh Uskup Rivera Y. Damas, yang menggantikan Uskup Besar Romero yang dibunuh pada Oktober 1980, setelah tujuh bulan penuh teror, sebagai sebuah perang pembasmian dan pemusnahan terhadap sejumlah warga sipil yang tidak berdaya. Beberapa minggu kemudian, pasukan-pasukan keamanan yang melakukan tugas-tugas yang diperlukan ini dipuji oleh Duarte, untuk pengabdian gagah berani yang dilakukan bersama rakyat dalam melawan subversi sambil mengakui bahwa masa berpihak kepada para gerilyawan ketika pembasmian dan pemusnahan mulai dilakukan di bawah aliansi Carter Duarte. Duarte menyatakan pujian untuk pembunuhan masal tersebut saat dilantik menjadi Presiden Junta sebagai upaya untuk melegitimasi kepresidenannya setelah pembunuhan empat biarawati Amerika, sebuah tindakan yang secara umum dianggap tidak pantas, meskipun ada pembenaran-pembenaran yang diajukan untuk kejahatan tersebut oleh Janet Kirkpatrick dan Alexander Hay. Sementara itu, media meyakinkan kita bahwa, tidak ada pendapat kuat yang menyatakan bahwa sebagian besar dari korban-korban politik yang diperkirakan jumlahnya 10.000 pada tahun 1980 itu merupakan korban pasukan pemerintah atau tentara lain yang berhubungan dengan mereka. Washington Post, meskipun kemudian diakui diam-diam bahwa pejabat-pejabat di dalam pemerintahan Carter menginformasikan kepada media bahwa pasukan-pasukan keamanan bertanggung jawab atas 90 persen kejahatan tersebut, bukan kelompok-kelompok sayap kanan yang tak terkontrol sebagaimana yang telah diberitakan oleh perselama ini. Sejak hari-hari pertama operasi teroris Carter Reagan di El Salvador, peran utama Duarte adalah memastikan bahwa tidak akan ada rintangan terhadap pembantaian itu, sembari menyangkal kejahatan-kejahatan yang terdokumentasi dengan baik atau membenarkan tindakan-tindakan kekejaman tersebut dengan dalih bahwa korban tersebut adalah kaum komunis. Ia memainkan peranan ini untuk memperoleh pujian di Amerika Serikat sebab pembantaian kejam terhadap populasi warga memiliki imbas sebagaimana yang diharapkan, yaitu menghancurkan ancaman demokrasi yang mulai tumbuh pada tahun 1970 dengan meningkatnya kelompok-kelompok swadaya berbasis gereja, perkumpulan petani, serikat buruh, dan organisasi-organisasi populer lainnya. Koresponden konservatif Amerika Tengah dari London Spectator mengamati bahwa pasukan-pasukan berani mati itu, betul-betul melakukan tugas mereka. Mereka menyembeli serikat-serikat dagang dan organisasi-organisasi masa dan menyebabkan orang-orang yang selamat melarikan diri ke luar negeri atau bergabung dengan kelompok gerilyawan yang pada titik ini, Perang Amerika Serikat melawan warga pedesaan semakin meningkat dengan teror yang semakin meluas dan pembunuhan massal. Maka, wajar ketika para editor New Republic yang mendesak Reagan untuk menggencarkan pembantaian tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia, ada kepentingan-kepentingan utama Amerika Serikat yang lebih tinggi di sana, dan tak peduli seberapa banyak korban yang terbunuh, memandang gembira pada pencapaian-pencapaian di El Salvador tersebut yang menjadi model sesungguhnya untuk mendukung demokrasi di lingkungan kita. Teror berkelanjutan ini, didokumentasikan oleh America's Watch, Amnesty International, dan sesekali oleh media, merupakan masalah yang diabaikan. Pembantaian di El Salvador tidak semata terorisme negara berskala besar, tetapi terorisme internasional, mengingat organisasinya, pasokan persenjataannya, pelatihannya, dan partisipasi langsung penguasa separuh dunia. Demikian juga pembunuhan masal terhadap 70 ribu warga Guatemala pada tahun-tahun yang sama, ketika persenjataan Amerika Serikat mengalir ke tangan para pembunuh dalam jumlah yang jauh dari yang diperkirakan banyak orang, meskipun perlu memanggil proksi-proksi Amerika Serikat, Jenderal-Jenderal Neo-Nazi Argentina, Taiwan, dan Israel untuk melakukan pembantaian dengan lebih efisien. Pemerintah Amerika Serikat juga membangun saluran persenjataan yang melibatkan Belgia dan kolaborator lainnya, di bawah pengarahan tidak resmi dari Pentagon dan CIA, sebagai sebuah dukungan. Sementara itu, ketika teror sampai di puncak kebiadabannya, Reagan dan sekutu-sekutunya memuji para pembunuh dan penyiksa itu karena kemajuan-kemajuan yang mereka lakukan di bidang hak asasi manusia dan pengabdian sepenuhnya mereka pada demokrasi, sembari mengabaikan begitu banyaknya dokumentasi kekejaman mereka sebagai sebuah ocehan ngawur. Terorisme internasional Amerika Serikat di El Salvador dipuji sebagai sebuah pencapaian penting karena menjadi peletakan landasan demokrasi versi yang paling disukai. Kekuasaan kelompok-kelompok yang melayani kebutuhan-kebutuhan Amerika Serikat kini berkurang menjadi ratifikasi rutin keputusan elit sehingga organisasi-organisasi populer yang bisa memberikan landasan untuk demokrasi yang bermakna, telah disembelih dan dibinasakan. Pada tahun 1982 dan tahun 1984, Amerika Serikat menyelenggarakan apa yang Edward Herman dan Frank Brodet sebut sebagai pemilihan-pemilihan demonstrasi untuk menjinakkan front di dalam negeri, yang diselenggarakan dalam situasi penuh teror dan keputusasaan, rumor yang menakutkan dan kenyataan yang mengerikan. Dalam kata-kata para pengamat British Parliamentary Human Rights Group, yakni kelompok hak asasi manusia Parlemen Inggris, sementara para komentator Amerika Serikat memuji demonstrasi tentang komitmen terhadap demokrasi ini. Guatemala juga dipandang sebagai sebuah sukses dengan alasan-alasan serupa. Ketika separuh warga negara betul-betul datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara setelah dibuat trauma oleh kekerasan yang disokong Amerika Serikat. Para komentator terkenal terlihat sangat senang dengan pertunjukan kecintaan kita akan demokrasi, sama sekali tidak terganggu dengan semakin meningkatnya pembunuhan-pembunuhan oleh pasukan maut dan pengakuan terbuka presiden terpilih, bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap akar-akar kekuasaan yang sesungguhnya di dalam militer dan oligarki, dan bahwa pemerintahan sipil ini semata manajer-manajer kebangkrutan dan kesengsaraan. Dua contoh ini mewakili hanya sebagian peran Amerika Serikat dalam terorisme internasional selama tahun 1980-an, dan dokumen mengerikan sudah tersusun sejak bertahun-tahun yang lalu. Ciri kekejaman-kekejaman Libya, menurut dua komentator yang mengamati tinjauan kembali kajian amnesti internasional tentang teror negara, adalah bahwa kekejaman-kekejaman itu jumlahnya cukup terbatas sehingga kasus-kasus individu bisa dihitung satu per satu, berbeda dengan Argentina, Indonesia, atau negara-negara Amerika tengah tempat sang kaisar mengacau dunia. Singkatnya, Libya memang sebuah negara teroris, tetapi di dunia terorisme internasional, Libya hanya berperan sedikit. Mereka yang percaya bahwa ada kemungkinan untuk menemukan tingkat kefulgaran dan pembelaan untuk pembantaian masal dan teror yang tidak akan dijangkau dalam publikasi-publikasi media barat, bisa dibebaskan dari ilusi tersebut dengan mempertimbangkan banyaknya contoh-contoh selama tahun-tahun terburuk teror di Amerika Tengah. Atau dengan melihat jurnal neokonservatif The National Interest, tempat mereka bisa membaca, di sebuah kritik terhadap Washington Post untuk bersikap lunak kepada Libya, bahwa, tak ada keraguan lagi kalau misalnya, pemerintahan Jose Napoleon Duarte di El Salvador atau pemerintahan terbaru Turki melakukan tindakan yang kira-kira mendekati jumlah eksekusi yang dilakukan Kadhafi. Media Post akan menyajikan dengan sangat terperinci kepada kita, dan memberitakan adanya pertentangan yang cukup besar. Terorisme tidak hanya didefinisikan untuk pengabdian ideologi, seperti pembahasan sebelumnya, tetapi standar-standar pembuktian juga dikumpulkan untuk mencapai tujuan-tujuan Sang Kaisar. Untuk menunjukkan peran Libya sebagai negara teroris, bukti-bukti paling samar sekalipun, atau bahkan tidak sama sekali, cukup sebagai dasar. Judul editorial New York Times yang menjustifikasi serangan teroris yang membunuh sekitar 100 orang di Libya, menurut berita-berita media dari tempat kejadian berbunyi, To Save the Next Natasha Simpson. Kerujukannya adalah gadis Amerika berumur 11 tahun yang menjadi salah satu korban serangan teroris di Bandara Roma dan Wina pada 27 Desember 1985. Korban-korban ini menjadi pembenaran kita untuk mengebom kota-kota di Libya, untuk membuat gentar terorisme yang didukung negara, kata editor Time dengan serius. Pengeboman hanyalah cacat kecil sehingga ketiadaan bukti tetap bisa menunjukkan bahwa Libya terlibat dalam aksi-aksi tersebut. Pemerintah Italia dan Austria mengungkapkan bahwa para teroris itu dilatih di daerah Lebanon yang dikuasai oleh Syria dan tiba lewat Damaskus, sebuah kesimpulan yang dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Israel, Yitzhak Rabin. Empat bulan kemudian, menanggapi pernyataan Amerika Serikat tentang terlibatnya Libya dalam serangan Wina. Menteri dalam negeri Austria menyatakan bahwa tidak ada bukti sedikitpun untuk menuduh Libya, lalu kembali mengutip bahwa Syria menjadi penghubung dan menambahkan bahwa Washington tidak pernah menyajikan bukti yang menyatakan keterlibatan Libya seperti yang telah dijanjikan untuk disampaikan pada pemerintah Austria. Ia juga menambahkan komentar yang tak bisa diungkapkan di Amerika Serikat bahwa masalah terorisme yang berbasis Lebanon itu sebagian besar akibat gagalnya penyelesaian masalah Palestina yang membuat orang-orang putus asa memilih cara kekerasan akibat yang mungkin diharapkan oleh terorisme Amerika Serikat Israel sebagaimana dibahas di bab 2. Beberapa bulan kemudian, sembari menandatangani persetujuan dengan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam memerangi terorisme, Menteri dalam negeri Italia menyatakan kembali posisi yang dinyatakan Italia sejak Januari bahwa mereka mencurigai terlibatnya Syria dalam serangan Roma dan Wina. Times memberitakan pernyataannya, tetapi tanpa merasa perlu mengomentari serangan balasan yang patut dilakukan terhadap Libya yang mereka rayakan pada April. Jika seseorang yang terlibat dalam sebuah aksi teroris mengunjungi Libya, atau diduga pernah memperoleh pelatihan atau dana dari Libya pada masa lalu, itu cukup untuk mengutuk Kadhafi sebagai sang anjing gila yang harus dilenyapkan. Standar-standar seperti itu bisa menyangkutkan CIA dalam pembunuhan luar biasa terhadap orang-orang Kuba yang diasingkan, di antara banyak hal lainnya. Yang terjadi pada tahun 1985 saja, satu dari orang yang dicurigai sebagai pengebom jet jumbo air India di dekat Irlandia yang menjadi aksi terorisme paling buruk pada tahun itu, membunuh 329 orang dilatih di sebuah kam latihan tentara bayaran di Alabama. Jaksa Agung Amerika Serikat Edwin Meese, yang mengunjungi India sembilan bulan kemudian, membuat sebuah pernyataan, yang nyaris tidak dilaporkan, bahwa Amerika Serikat sedang mengambil langkah-langkah untuk mencegah para teroris supaya tidak memperoleh pelatihan atau sumber-sumber daya di Amerika Serikat, merujuk pada kam-kam latihan militer milik swasta yang dituduh melatih ekstrimis sih. Tidak ada bukti yang mendukung pernyataan mis ini, dan tidak ada investigasi juga, sepengetahuan saya. Aksi teroris yang memakan paling banyak korban di Timur Tengah adalah sebuah pengeboman mobil di Beirut pada Maret, membunuh 80 orang dan melukai beberapa ratus orang, yang dilakukan oleh sebuah unit intelijen Lebanon, yang dilatih dan didukung oleh CIA, dalam upaya untuk membunuh seorang tokoh pemimpin Syiah yang diyakini terlibat dalam serangan-serangan teroris terhadap instalasi-instalasi milik Amerika Serikat di Beirut. Istilah terorisme biasanya digunakan oleh tentara-tentara asing dalam merujuk tindakan-tindakan yang melawan mereka oleh warga lokal yang melihat mereka sebagai penjajah yang merusaha untuk memaksakan pendudukan politik penuh kebencian yang didirikan oleh pendudukan asing, dalam hal ini adalah Orde Baru Israel. Dengan standar-standar pembuktian seperti yang digunakan dalam kasus Libya, Amerika Serikat sekali lagi menjadi kekuatan teroris utama dunia di tahun 1985, meskipun jika kita tidak memasukkan terorisme besar-besaran yang diatur secara tidak memenuhi syarat dalam sistem doktrinal. Berlanjut sampai tahun 1986, di antara aksi-aksi teroris paling serius di kawasan timur tengah Mediterania saat tulisan ini disusun, terlepas dari terorisme Israel yang terus berlangsung di Lebanon Selatan. Adalah pengeboman Amerika Serikat kepada Libya dan sejumlah pengeboman di Suriah, yang menurut stasiun Radio Partai Presiden Amin Gemayal Palangis, membunuh lebih dari 150 orang pada April, Suriah menuduh agen-agen Israel yang melakukan pengeboman ini, tanpa mengemukakan bukti, tetapi kredibilitasnya tidak kurang dari tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Amerika Serikat terhadap siapa saja yang menjadi penjahat pada saat itu, dan kebetulan tidak masuk dalam kategori momok kejam terorisme. Amerika Serikat, tentu saja, menolak bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan teroris yang dilatihnya, orang-orang Kuba, Lebanon, para pembunuh masal seperti Rios Mon di Guatemala, dan sejumlah besar lainnya di Amerika Latin serta tempat lain. Dalam kasus pengeboman Lebanon misalnya, CIA membantah keterlibatannya meskipun penyangkalan ini diragukan oleh beberapa pejabat pemerintah dan Kongres yang mengatakan bahwa agensi bekerja sama dengan kelompok tersebut saat terjadinya pengeboman, sebuah kesimpulan yang ditarik oleh penyelidikan Washington Post, yang menyatakan kalau pemerintah membatalkan operasi rahasia setelah peristiwa pengeboman itu, yang dilakukan tanpa otorisasi CIA. Meskipun kita menerima pernyataan bahwa CIA tidak mengotorisasi pengeboman dan tidak lagi terlibat dengan kelompok teroris yang dilatihnya itu, dalih pemerintah dengan segera tertolak berdasarkan standar-standar yang biasa diterapkan pada musuh-musuh resmi oleh para pembela terorisme Amerika Serikat dan Israel, baik dalam pemerintahan atau media. Mengingat kembali bahwa tanggung jawab moral yang lebih besar untuk kekejaman-kekejaman, semuanya ada di Yasser Arafat karena ia adalah bapak pendiri kekerasan Palestina dulu dan kini. Dan dengan begitu Amerika Serikat bisa menangkap Arafat, yang bertanggung jawab terhadap aksi-aksi terorisme internasional secara umum, entah terlibat atau tidak. Dengan logika yang sama, kita bisa menyimpulkan bahwa tanggung jawab moral yang lebih besar, dalam kasus-kasus yang sudah disebutkan dan banyak lagi lainnya, semuanya ada di Washington, yang harus bertanggung jawab apapun fakta-fakta mengenai keterlibatan langsungnya. Sebagaimana disebutkan di dalam bab pendahuluan, kampanye Reagan melawan terorisme internasional merupakan sebuah pilihan wajar bagi sistem doktrinal untuk menggencarkan agenda dasarnya. Perluasan sektor negara di bidang ekonomi, pengalihan sumber-sumber daya dari yang miskin kepada kaum kaya, dan kebijakan luar negeri yang lebih aktif. Kebijakan-kebijakan semacam itu mudah dilakukan jika rakyat ketakutan sehingga patuh pada musuh mengerikan yang mengancam untuk menghancurkan kita, meskipun lebih baik dihindari karena terlalu berbahaya untuk menghadapi langsung setan besar tersebut. Terorisme internasional yang dilakukan proksi-proksi imperium setan merupakan kandidat yang paling jelas, dan para ahli PR pemerintah segera mengerjakan tugas untuk menyusun jaring kebenaran semu dan kebohongan yang pas, mengantisipasi kalau-kalau permainan informasi ini dianggap betulan. Libya benar-benar tepat untuk kebutuhan ini. Qadhafi begitu mudah dibenci, khususnya dengan latar belakang semakin merajalelanya rasisme anti-Arab di Amerika Serikat dan komitmen kelas-kelas politik serta kelompok terpelajar yang pandai mengungkapkan pendapatnya terhadap penolakan Amerika Serikat Israel. Qadhafi telah menciptakan sebuah masyarakat yang buruk dan tertindas, dan betul-betul bersalah karena melakukan terorisme, khususnya terhadap rakyat Libya, sebagaimana yang sudah terlihat. Hukuman mati yang dijatuhkan terhadap orang-orang Libya yang menjadi pemberontak, tindakan-tindakan teror besarnya yang terekam, mungkin bisa dicegah menurut analis intelijen Amerika Serikat dan Israel, tetapi dengan konsekuensi terbukanya, yang sebenarnya mudah diketahui, kode rahasia Libya yang telah dipecahkan. Seorang analis Israel mengungkapkannya dengan lebih jelas, mengapa membuka sumber-sumber dan metode-metode kita demi sebagian warga Libya. Libya itu lemah dan tidak berdaya sehingga perang berkembang, dan ketika diperlukan, pembunuhan terhadap warga Libya bisa dilakukan dengan mudah tanpa takut akan hukuman. Kemenangan militer yang gemilang di Grenada, merupakan sebuah puncak permusuhan dan keagresifan pemerintah Carter Reagan setelah pemerintahan uskup itu dianggap sebagai ancaman karena mempertimbangkan kebutuhan kaum mayoritas miskin, dilakukan untuk mencapai tujuan serupa. Hal ini dirasakan juga di luar negeri. Wartawan Amerika, Donald Neff, menulis dalam sebuah publikasi Inggris tentang insiden Teluk Sidra pada Maret tahun 1986, mengomentari bahwa, ini adalah sebuah operasi yang tidak bergaya Rambo dibandingkan dengan pertunjukan-pertunjukan yang dimaksudkan untuk memancing pertarungan. Ini adalah gaya khas Reagan. Selama lima tahun menjabat, ia seringkali bertindak sok kuasa atas nasib orang-orang kecil. Ia melakukannya lagi kali ini. Adalah kenyataan yang menarik bahwa pertunjukan kepengecutan dan keberengsekan ini kelihatannya disambut baik oleh beberapa orang, termasuk di luar negeri juga. Komentator Inggris, Paul Johnson, mengutuk bau busuk kepengecutan murni di udara, sebagaimana para pengecut meragukan pengeboman Amerika Serikat pada basis-basis teroris, yaitu sasaran-sasaran berupa warga sipil di Libya. Ia memuji kekuatan sang koboi, yang mempertunjukkan keberaniannya dengan mengirim para pengebom untuk membunuhi warga sipil yang tidak berdaya. Ahli-ahli PR pemerintahan Reagan memahami manfaat musuh Libya dan hanya perlu membuang sedikit waktu dalam menghadapi musuh berbahaya ini. Libya juga dirancang sebagai agen utama dalam jaringan teroris yang terinspirasi Soviet, dan pada Juli tahun 1981, rencana CIA untuk menggulingkan dan mungkin membunuh Qadhafi dengan kampanye teror paramiliter di Libya bocor kepada Pers. Kita bisa melihat secara sekilas bahwa dengan standar-standar Amerika Serikat, rencana ini memberikan otorisasi kepada Qadhafi untuk melakukan aksi-aksi teror terhadap sasaran Amerika dalam pembelaan diri terhadap serangan pada masa depan. Begitulah kata-kata juru bicara gedung putih, Larry Speakers, saat menjelaskan pembenaran resmi pengeboman di Tripoli dan Benghazi. Pembenaran serupa diulangi lagi di PBB oleh Vernon Walters dan Herbert Okun. Pemerintah bahkan kelewatan dalam menegaskan bahwa sikap ini, yang jika diadopsi oleh negara kejam lainnya akan mengporak-porandakan apa yang tersisa dari ketertiban dunia dan hukum internasional, sejalan dengan piagam PBB. Tidak ada hal ketidakmasuk akalan hukum yang bisa menjembatani hal tersebut, tetapi pemerintah berpendapat bahwa itu akan diterima dengan baik di Peoria, atau setidaknya di Cambridge, New York, dan Washington. Di tujuan ekstrim kaum liberal kiri dalam beragam pandangan politik yang diperbolehkan, Reagan disanjung oleh spesialis hukum Anthony Lewis untuk keyakinannya pada pendapat hukum bahwa kekerasan terhadap para pelaku kejahatan yang melakukan kekerasan berulang kali itu dibenarkan sebagai sebuah tindakan pembelaan diri. Alasan Amerika Serikat mencari pembenaran untuk pengeboman Libya atas dasar perlunya serangan lebih dulu, yang bisa dilihat sebagai bentuk pembelaan diri, bukannya sebuah tindakan balasan, dijelaskan oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri, yang mencatat bahwa piagam PBB secara tegas melarang penggunaan kekerasan kecuali dalam upaya membela diri. Lebih tepatnya, membela diri sampai PBB bertindak setelah adanya sebuah permohonan resmi kepada Dewan Keamanan oleh negara yang merasa menjadi korban serangan bersenjata tiba-tiba dan besar-besaran. Pendapat sah tersebut dipuji di dalam negeri, tetapi umumnya dicela di luar negeri, tempat hanya beberapa orang yang tidak setuju dengan mantan Duta Besar Kanada di PBB, George Ignatieff, salah seorang anggota delegasi pertama Kanada ke PBB dan kini menjadikan selir Universitas Toronto, yang menolak permohonan hak membela diri yang ditetapkan di piagam PBB sebagai hal yang tidak pantas. Pada Agustus tahun 1981, pesan anti-Kadhafi diperkuat dengan menjebak Libya di Teluk Sidra, sebuah jebakan yang direncanakan dengan saksama oleh pihak Amerika Serikat dengan maksud memancing konfrontasi supaya jet-jet Libya bisa ditembak jatuh, sebagaimana yang kemudian terjadi, ungkap Edward Halley dalam kajian anti-Kadhafi tentang hubungan Amerika Serikat dengan Libya. Satu tujuan khusus, menurut pendapat Halley, adalah untuk memanfaatkan ancaman Libya untuk memenangkan dukungan bagi langkah-langkah pemerintah yang ingin mengejar konsensus strategis Haik terhadap Uni Soviet dan sebagai sebuah unsur dalam kesepakatan-kesepakatan yang diperlukan untuk menciptakan tentara gerak cepat, sebuah pasukan intervensi yang sasaran utamanya adalah Timur Tengah. Pada November, pemerintah menciptakan sebuah cerita yang cukup menghibur tentang pembunuh bayaran Libya yang berkeliaran di jalan-jalan Washington untuk membunuh pimpinan kita, menyebabkan media langsung ramai-ramai mengomentari dengan skeptis, meskipun pada waktu itu skeptisismenya kecil. Ketika ditanya perihal ini, Reagan menyatakan, kami punya bukti dan Kadhafi mengetahuinya. Cerita itu pelan-pelan menghilang begitu tujuan sudah tercapai, dan media bersikap cukup disiplin sehingga tidak memberitakan tersingkapnya para pembunuh dalam daftar resmi Amerika Serikat, yang bocor di Inggris, merupakan anggota-anggota terkemuka amal Lebanon yang sangat anti Libya, termasuk pemimpinnya Nabi Beri dan tokoh-tokoh tua pemimpin komunitas Syiah. Penemuan-penemuan dramatis lainnya termasuk ancaman Libya untuk menyerbu Sudan dengan menyeberangi 600 mil gurun pasir, dengan pasukan-pasukan udara Mesir dan Amerika Serikat yang tak berdaya menghalangi penyerbuan ini, dan sebuah rencana untuk menggulingkan pemerintahan Sudan pada Februari tahun 1983. Waktu itu kelompok reaksioner dalam pemerintah sedang mengerjakannya dengan militansi yang tak cukup, sebuah rencana yang begitu subtil sampai-sampai intelijen Sudan dan Mesir tak tahu apa-apa soal itu, tetapi dengan mudah diketahui oleh para reporter Amerika Serikat yang datang ke Hartung untuk menyelidikinya. Amerika Serikat menanggapi rencana yang mengagumkan ini dengan memamerkan kekuatan tentaranya, memungkinkan Menteri Luar Negeri Sult yang dikecam terlalu berhati lemah untuk menyerang sikap-sikap heroik di televisi sambil mengumumkan bahwa Kadhafi kembali ke tempatnya semula, karena Reagan bertindak cepat dan tegas terhadap ancaman bagi ketertiban dunia ini sebagai sebuah pertunjukan kekuatan koboy lagi. Peristiwa ini segera dilupakan begitu tujuan-tujuannya sudah berhasil dicapai. Sebagai mana banyak contoh serupa sebelumnya, media juga secara umum memainkan peranan yang sudah digariskan untuk mereka, dengan sedikit keberatan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu Maret hingga April tahun 1986 dengan pola tersebut. Operasi Teluk Sidera pada Maret merupakan saat yang tepat untuk mengobarkan histeria jingois sebelum pengungutan suara yang penting di Senat Perihal Bantuan Kontra, bersamaan dengan invasi Nicaragua yang dibuat-buat kepada Honduras. Sebuah operasi PR yang sukses besar sebagaimana ditunjukkan oleh reaksi garang para anggota Kongres dan media secara umum, juga hasil pengungutan suara di Senat Lihat Bab 2. Permainan informasi ini juga mengizinkan pemerintah untuk menyediakan bantuan militer sebesar 20 juta USD kepada Honduras, yang menurut pernyataan resmi Honduras, mereka tidak memintanya, dan yang sudah pasti hilang di kam-kam kontra, tetapi metode lain ini memungkinkan kelompok ilegal di Washington mengelak dari pembatasan kongresional yang lemah terhadap kekejaman mereka. Provokasi Teluk Sidera juga setidaknya berhasil, memungkinkan pasukan Amerika Serikat untuk menenggelamkan sejumlah kapal Libya, membunuh lebih dari 50 warga Libya, agaknya dengan harapan bahwa hal itu bisa mendorong Gaddafi untuk melakukan tindakan-tindakan teror terhadap orang-orang Amerika, sebagaimana dinyatakan kemudian. Upaya ini disebutkan menyebabkan kekecewaan di Washington terhadap kegagalan Gaddafi dalam memakan umpan tersebut untuk melakukan kekejaman teroris yang bisa digunakan sebagai dali untuk fase berikutnya dalam kampanye teroris terhadap Libya. Sementara pasukan Amerika Serikat berhasil membunuh sejumlah warga Libya, mereka anehnya tidak mampu menyelamatkan seorang pun yang lolos. Tugas itu sebenarnya tidak mustahil dilakukan, 16 orang yang berhasil lolos dari serangan Amerika Serikat diselamatkan oleh perahu dari kapal minyak Spanyol. Tujuan resmi operasi militer Amerika Serikat adalah untuk menetapkan hak menempati Teluk Sidra. Pengiriman sebuah armada laut hampir tidak perlu atau kurang pas untuk mencapai tujuan ini, sebuah deklarasi pun sudah cukup. Jika langkah-langkah yang lebih lanjut diperlukan untuk beberapa alasan, ada langkah-langkah sesuai hukum yang bisa ditempuh. Jika seseorang memperselisihkan hak-hak kepemilikan dengan tetangganya, ada dua cara menyelesaikannya. Pertama adalah menyelesaikannya di pengadilan, kedua mengambil pistol dan membunuh tetangga tersebut. Pilihan pertama jelas bisa dilakukan dalam kasus Teluk Sidra. Karena tidak mendesak, bisa mengambil jalan sesuai hukum untuk memperoleh hak secara wajar. Namun, sebuah negara yang tidak patuh pada hukum dan kejam secara alami akan mencari prioritas-prioritas yang berbeda. Ketika ditanya alasan Amerika Serikat tidak membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, Brian Hoyle, Direktur Dinas Kebijakan dan Hukum Laut di Departemen Luar Negeri, mengatakan bahwa kasus ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Saya kira kita tidak bisa membiarkan ini, sehingga memberikan pembenaran penting bagi armada Laut Amerika Serikat untuk beroperasi di Teluk Sidra, jika Amerika Serikat ingin tetap bertahan sebagai sebuah bangsa. Posisi Amerika Serikat ini meragukan alasan-alasan yang dangkal. Pers terus berbicara tentang hukum laut, tetapi Amerika Serikat nyaris tidak memiliki alasan yang jelas untuk menanggapi doktrin ini semata karena pemerintahan Reagan menolak Undang-Undang Hukum Laut. Selanjutnya, Libya menembaki pesawat-pesawat Amerika Serikat, bukan kapal-kapal Amerika Serikat, dan hukum udara sama sekali belum tersusun dengan baik. Negara-negara membuat beragam klaim mengenai hal ini. Amerika Serikat, misalnya, mengklaim bahwa zona identifikasi pertahanan udara sejauh 200 mil, yang didalamnya ia berhak menerapkan pembelaan diri terhadap pesawat penerobos yang dianggap sebagai musuh. Tidak diragukan lagi bahwa armada udara Amerika Serikat masuk ke dalam wilayah udara Libya sejauh 200 mil, yang menurut Pentagon hanya 40 mil, dan mereka bersikap penuh permusuhan, menurut standar-standar Amerika Serikat, sehingga Libya berhak untuk menahan mereka. Hal ini dicatat oleh ahli hukum konservatif Alfred Rubin dari Fletcher School di Universitas TUS, yang mengomentari bahwa dengan mengirim armada udara, kita sudah melampaui apa yang kita otorisasikan di bawah hukum laut dalam provokasi yang tidak perlu. Namun, untuk sebuah negara bandit, hal semacam itu tidak relevan, dan tindakan itu merupakan sebuah kesuksesan, setidaknya di lingkaran dalam negeri. Tingkat dan maksud provokasi di Teluk Sidra terlihat jelas dari pernyataan juru bicara Pentagon, Robert Sims yang mengungkapkan bahwa kebijakan Amerika Serikat adalah untuk menembak setiap kapal Libya yang memasuki perairan internasional di Teluk Sidra sepanjang armada Amerika Serikat masih beroperasi di wilayah tersebut, tak peduli seberapa jauh kapal itu dari kapal-kapal Amerika Serikat. Dengan niat bermusuhan yang diperlihatkan Libya ketika berusaha menembak pesawat-pesawat perang Amerika Serikat, terang Sims, setiap kapal militer Libya merupakan ancaman bagi pasukan kita. Singkatnya, Amerika Serikat terus berusaha mempertahankan hak untuk menembak setiap kapal Libya yang mendekati armada lautnya di lepas pantai Libya dengan dalih pembelaan diri, tetapi Libya tidak memiliki hak untuk membela diri di wilayah udara yang luasnya sebanding dengan wilayah lautnya, bahkan sedikit dari apa yang dinyatakan oleh Amerika Serikat itu sendiri. Cerita ini masih berlanjut. Wartawan Inggris, David Blundie, mewawancarai para insinyur Inggris di Tripoli yang tengah memperbaiki sistem radar buatan Rusia di sana. Seseorang yang mengatakan bahwa ia memantau peristiwa itu melalui layar-layar radar, yang berlawanan dengan pernyataan Pentagon, tidak dapat berfungsi, melaporkan bahwa ia melihat pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat menyeberangi tak hanya 12 mil ke dalam wilayah teritorial air Libya, tetapi juga terbang ke atas daratan Libya. Saya melihat pesawat-pesawat itu terbang kira-kira 8 mil ke dalam wilayah udara Libya, katanya. Saya kira, Libya tidak punya pilihan lain kecuali menembaknya. Menurut pendapat saya, mereka enggan melakukan hal tersebut. Insinyur itu menambahkan, pesawat-pesawat tempur Amerika mendekat dengan menggunakan rute lalu lintas pesawat sipil biasa dan mengikuti jalur pesawat Libya, sehingga sinyal radar akan menutupi mereka di layar radar Libya. Tak ada sedikitpun informasi ini yang muncul di media Amerika Serikat, sepengetahuan saya, terlepas dari laporan informatif dari Alexander Cockburn, yang memainkan peran biasa sebagai penangkal personal terhadap ketundukan dan distorsi media. Artikel Blundi tidak hilang secara misterius dari Pers Amerika Serikat. Artikel itu dikutip oleh Joseph Lillifeld dari Times, dengan beberapa penghilangan di bagian-bagian yang penting. Satu konsekuensi yang mungkin ditunggu-tunggu, dari operasi Teluk Sidra adalah munculnya aksi-aksi terorisme Libya sebagai aksi pembalasan. Aksi-aksi ini berimbas pada munculnya keadaan teror di Amerika Serikat, dan kalau beruntung, juga di Eropa, menyiapkan tahapan untuk ledakan berikutnya. Pengeboman Diskotek La Belle di Berlin Barat pada tanggal 5 April yang membunuh seorang tentara kulit hitam Amerika dan seorang Turki, dengan segera dituduhkan kepada Libya, kemudian digunakan sebagai dali untuk pengeboman di Tripoli dan Benghazi pada tanggal 14 April yang menewaskan banyak warga Libya. Kelihatannya sebagian besar adalah penduduk sipil, sekitar 100 orang, menurut Pers Barat, 60 orang menurut laporan resmi Libya. Pengeboman ini terjadi persis satu hari sebelum DPR melakukan pengumutan suara terkait bantuan kontra. Kalau-kalau lupa, para penulis pidato Reagan menegaskannya. Ketika berpidato di konferensi bisnis Amerika pada tanggal 15 April Reagan berkata, dan saya akan mengingatkan DPR yang akan melakukan pengumutan suara minggu ini bahwa gembong teroris telah mengirim 400 juta dolar dan segudang senjata juga penasihat militer ke Nicaragua untuk membawa perang di sana ke Amerika Serikat. Ia membual kalau ia membantu orang-orang Nicaragua karena mereka memerangi Amerika dengan alasannya sendiri. Pemikiran bahwa sang anjing gila sedang membawa perang di daerahnya ke Amerika Serikat dengan menyediakan persenjataan bagi sebuah negara yang sedang diperangi Amerika Serikat dengan proksi terorisnya itu sangat bagus, yang berlalu tanpa komentar berarti. Namun, operasi PR untuk kali pertamanya tidak berhasil dalam memaksa Kongres, meskipun pengeboman terhadap Libya mengobarkan semangat Chauvinis sebagai sebuah konsekuensi yang mungkin bisa dilekatkan pada rasisme anti-Arab dan ketiadaan reaksi waras terhadap episode-episode histeria buatan terhadap kejahatan-kejahatan Qadhafi, baik yang sungguhan ataupun yang berupa tuduhan. Serangan tanggal 14 April merupakan pengeboman pertama dalam sejarah yang muncul dalam waktu-waktu utama di televisi prime time. Serangan-serangan bom direncanakan dengan hati-hati sehingga betul-betul meledak pada pukul 7 malam waktu standar timur, ST Eastern Standard Time. Dan pada saat itu, ketiga saluran televisi nasional sedang menyiarkan program berita utama, ketika para petugas televisi yang gelisah berusaha mendapatkan berita lebih dahulu dan segera mengalihkan siaran ke Tripoli untuk memberitakan peristiwa tersebut secara langsung. Dan ini sama sekali bukan prestasi logistik yang murah untuk perjalanan udara selama 7 jam dari London. Segera setelah serangan bom berhenti, Gedung Putih mengutus Liris Pikes untuk berpidato di sebuah konferensi pers, yang diikuti oleh petinggi lainnya, memastikan dominasi penuh atas sistem informasi pada masa-masa yang sangat penting ini. Orang-orang mungkin berpendapat bahwa pemerintah bertaruh dengan operasi PR yang cukup mencolok ini, karena para wartawan mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup jelas. Namun, Gedung Putih kelihatannya percaya diri bahwa tak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan keyakinannya pada kedisiplinan media terbukti benar. Terlepas dari masalah waktu dan perhatian yang lebih, pertanyaan-pertanyaan lain bisa jadi dilontarkan. Untuk menyebut salah satunya, Pikes menyatakan bahwa Amerika Serikat mengetahui bahwa pada tanggal 4 April Biro Rakyat Libya di Berlin Timur telah menginformasikan kepada Tripoli bahwa sebuah serangan akan terjadi di Berlin keesokan harinya, dan bahwa mereka mengabarkan Tripoli bahwa pengeboman diskotik La Belle sudah terjadi, sebagaimana yang telah direncanakan. Jadi, Amerika Serikat tahu bahwa pada 4 sampai 5 April, dengan pasti, kata Gedung Putih bahwa Libya secara langsung bertanggung jawab atas pengeboman tersebut. Seseorang mungkin akan bertanya, mengapa laporan-laporan investigasi Amerika Serikat dan Jerman Barat dari tanggal 5 April sampai terjadinya serangan terus saja menyebutkan tentang kecurigaan-kecurigaan terhadap keterlibatan Libya. Sebenarnya, setiap wartawan yang mendengarkan keterangan pemerintah memiliki, kecuali kalau kita menganggap ketidakcakapan yang mencengangkan menjadi bagian dari ruang-ruang berita, sebuah laporan Associated Press dari Berlin yang masuk melalui telegram pada pukul 6.28 malam ST, setengah jam sebelum pengeboman, menyatakan bahwa Komando Militer Sekutu di Berlin Barat tidak melaporkan perkembangan-perkembangan dalam investigasi tentang pengeboman diskotik tersebut. Dan bahwa pejabat-pejabat Amerika Serikat dan Jerman Barat telah mengatakan bahwa Libya, mungkin melalui kedutaannya di Berlin Timur yang dikuasai komunis, dicurigai terlibat dalam pengeboman diskotek La Belle, penekanan huruf miring dari saya. Barangkali akan ada yang bertanya, bagaimana mungkin hanya beberapa menit sebelum serangan, Amerika Serikat dan Jerman Barat hanya memiliki kecurigaan-kecurigaan terhadap keterlibatan Libya, sebagaimana pada periode sebelumnya. Sementara pada 4 sampai 5 April, 10 hari sebelumnya, mereka mengetahui hal ini secara pasti. Namun, waktu itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, dan fakta-fakta yang relevan pun secara umum disembunyikan. Pada malam tanggal 14 April, Reagan menyatakan bahwa kami punya bukti langsung, yang akurat, tak terbantahkan, seperti kami punya buktinya, dan Kadhafi tahu itu, dalam kasus pembunuh Libya di jalan-jalan Washington. Tanpa perlu menyebutkan keterlibatan Sandinista dalam perdagangan narkoba, pengumuman mereka tentang revolusi tanpa perbatasan, dukungan Helmut Kohl dan Bettino Kraksi pada serangan atas Libya yang dibantah oleh para pejabat di Jerman dan Italia dengan sangat terkejut. Dan sejumlah kebohongan lainnya, yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah melampaui standar-standar kebohongan, dan terus melakukan berbagai kejahatan, kebohongan, dan kecurangan, dalam kata-kata pemimpin yang hanya sebatas gelar saja, merujuk pada musuh resminya, untuk mencapai tujuan-tujuannya. Mereka sangat percaya diri bahwa terbukanya kebenaran dalam berita-berita kecil, yang dimuat jauh setelah peristiwa terjadi, tidak akan menghalangi arus kebohongan yang mengarahkan perdebatan dan meninggalkan kesan-kesan yang pantas seperti yang sudah terjadi. Di luar batas negara Amerika Serikat, kepatuhan tidak bertahan. Di Jerman, seminggu setelah Washington menyatakan bahwa Libya bertanggung jawab untuk pengeboman diskotek 10 hari sebelumnya pada 4 sampai 5 April, Der Spiegel pada tanggal 21 April, memberitakan bahwa penyadapan telepon itu sebenarnya tidak ada, bahwa intelijen Jerman Barat hanya sekadar curiga dengan keterlibatan Libya, sekaligus mencurigai kelompok-kelompok pedagang narkoba yang saling bersaing di antara kemungkinan-kemungkinan lainnya, termasuk kelompok klan atau neo-Nazi yang dicurigai. Diskotek itu sendiri sering dikunjungi oleh G.I. kulit hitam dan para imigran dunia ketiga. Perang Washington adalah alat politik, Der Spiegel melanjutkan, sepanjang musuhnya itu sekecil Grenada dan Libya, dan Seydel si berengsek Kadhafi. Tidak ada seorangpun pemimpin Eropa yang perlu membayangkan bahwa perhatian atau kepentingan Eropa akan dipertimbangkan, jika Amerika Serikat memutuskan untuk meningkatkan kekerasan internasional, bahkan sampai ke tingkat perang dunia final, tambah editor Rudolf Augustine. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 28 April dengan seorang wartawan jurnal tentara Amerika Serikat, Stars and Strippers, Manfred Gansko, Kepala Intelijen dalam negeri Berlin-Stadt Soeich, dan Ketua Tim Investigasi beranggotakan seratusan orang yang menyelidiki pengeboman itu menyatakan, Saya tidak punya bukti bahwa Libya terlibat dalam pengeboman sebagaimana saya juga tidak punya bukti ketika kamu menelepon pertama kalinya dua hari setelah peristiwa itu. Sama sekali tidak ada bukti apa-apa. Ia membenarkan bahwa ini adalah kasus yang sangat politis, dan menyeratkan keraguan besar tentang apa yang dikatakan dan akan dikatakan oleh para politisi mengenai hal tersebut. Media Amerika Serikat menyembunyikan keraguan-keraguan yang diungkapkan oleh media dan tim penyelidik Jerman, tetapi pembaca yang cermat akan bisa menemukannya dalam berita-berita tentang penyelidikan yang terus berlangsung, ketika orang-orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan suriah dan yang lainnya sedang diperiksa. Dan Washington menyatakan bahwa pengetahuan pasti pada 4 sampai 5 April memenuhi syarat sebagai informasi yang dilaporkan dan diduga. Keraguan ini, kualifikasi-kualifikasi ini, dan pengutipan tidak langsung atas bukti yang meruntuhkan pertanyaan-pertanyaan pemerintah, semuanya merupakan alat yang digunakan oleh media untuk mengisyaratkan bahwa mereka sadar betul bahwa tidak ada bukti jelas yang bisa mereka paparkan terhadap kasus yang mereka dukung dengan penuh semangat. Dalam New York Review of Books, Saul Bahash menegaskan bahwa Hindawi bersaudara dari Jordania, bertanggung jawab atas pengeboman diskotek di Berlin Barat, dan bahwa kini ada bukti meyakinkan bahwa mereka direkrut oleh suriah bukan oleh Libya, sebagaimana yang dipikirkan orang berdasarkan beberapa pernyataan resmi pemerintah pada waktu itu. Terlepas dari fakta bahwa ia terus berbicara melampaui bukti yang ada, pernyataan tersebut membuat banyak orang penasaran. Bukan karena beberapa pernyataan resmi sehingga orang mungkin berpikir bahwa Libya terlibat. Semua pernyataan resmi, yang ditampilkan dengan penuh keyakinan dan tanpa kualifikasi serta diulang-ulang oleh media sampai kasusnya mulai terkuak, secara pasti menegaskan bahwa Libya harus bertanggung jawab dan juga menjadi dalih pembenaran untuk pengeboman serta pembunuhan warga Libya dengan alasan tersebut. Selanjutnya, bukan dukungan media atau pernyataan ini yang menarik kesimpulan jelas, Jika pemerintah Reagan berbohong mengenai bukti langsung, yang akurat dan tidak terbantahkan, pengeboman tersebut berarti terorisme negara saja, bukannya terorisme negara dengan dalih tertentu, yang ditutupi oleh media yang loyal, yang menghindari pertanyaan-pertanyaan yang jelas saat mereka menunjukkan dukungan penuh semangat terhadap serangan itu sambil mengajukan dalih-dali absurd. Misalnya, cerita para editor Times mengenai Natasha Simpson berikutnya untuk membenarkan keterlibatan mereka dalam terorisme. Operasi PR ini jelas sebuah kesuksesan, setidaknya dalam jangka pendek di dalam negeri. Operasi ini berjalan dengan baik di peoria, seperti yang diberitakan Pers, karenanya menjadi sebuah contoh berhasilnya rekayasa persetujuan demokratis yang akan memperkuat tangan Presiden Reagan dalam berurusan dengan Kongres mengenai isu-isu seperti anggaran militer dan bantuan untuk kontra di Nicaragua. Bagi banyak negara, Amerika Serikat menjadi negara yang cukup ditakuti. Semua gara-gara pemimpin koboy aneh yang sangat mengesankan Paul Johnson dan lainnya dalam melakukan tindakan-tindakan gila dengan mengorganisasikan gerombolan pembunuh untuk menyerang Nicaragua dan bermain bom secara gila-gilaan di tempat-tempat lain, menurut sebuah tulisan di jurnal terkenal Kanada, secara umum dikendalikan dan cenderung pro-Amerika Serikat. Pemerintah Reagan memainkan ketakutan-ketakutan tersebut, memanfaatkan strategi orang gilanya Nixon. Pada konferensi Tokyo tentang negara-negara maju pada Mei, pemerintah mengedarkan sebuah tulisan yang menyatakan alasan Eropa mendukung perang yang dilakukan Amerika Serikat, yaitu, perlu melakukan sesuatu agar orang-orang gila Amerika tidak main hakim sendiri. Ancaman ini berhasil mendorong timbulnya pernyataan menentang terorisme yang hanya menyebut nama Libya. Ancaman terang-terangan ini diabaikan oleh para komentator yang bersukaria dengan keberhasilan pengeboman atas Libya, yang akhirnya membuat orang-orang pengecut Eropa mengambil langkah yang diperlukan untuk membalas ancaman Libya terhadap peradaban Barat. Reaksi terhadap pengeboman Libya sangat berbeda di dalam dan luar negeri. 12 anggota masyarakat ekonomi Eropa EEC, European Economic Community, menghimbau Amerika Serikat untuk menghindari, semakin meningkatnya ketegangan militer di kawasan dengan segala bahaya yang melekat di sana. Beberapa jam kemudian, pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat beraksi, saat Menteri Luar Negeri Jerman Barat, Hans Dietrich Genser sedang dalam perjalanan ke Washington untuk menjelaskan posisi MEE. Curu bicaranya menyatakan bahwa, kami ingin melakukan apapun yang kami bisa untuk menghindari meningkatnya ketegangan militer. Pengeboman ini membangkitkan protes besar-besaran di hampir seluruh Eropa, termasuk demonstrasi-demonstrasi berskala besar, dan menimbulkan kecaman editorial di seluruh dunia. Koran besar Spanyol El Pais mengecam serangan ini, dengan menyatakan bahwa tindakan militer Amerika Serikat bukan hanya sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional dan ancaman mengerikan bagi perdamaian di Mediterania, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap sekutu-sekutu Eropanya, yang tidak menemukan alasan-alasan untuk menerapkan sanksi ekonomi terhadap Libya, dalam sebuah pertemuan pada Senin, meskipun sebelumnya ada tekanan untuk menerapkan sanksi. Media South China Morning Post di Hong Kong menulis bahwa tindakan Presiden Reagan untuk mengatasi sang anjing gila Timur Tengah mungkin terbukti lebih berbahaya dibanding penyakitnya, dan tindakannya bisa jadi mendorong berkobarnya bahaya yang jauh lebih luas di kawasan tersebut. Di kota Meksiko, El Universal menulis bahwa Amerika Serikat tidak berhak untuk menobatkan dirinya sebagai pembela kebebasan dunia, mendorong penyelesaian dengan cara-cara hukum lewat PBB. Dan masih banyak lagi reaksi serupa. Sebaliknya, pers Amerika Serikat malah sangat gembira. New York Times menulis bahwa bahkan warga paling cermat hanya bisa menyetujui dan menyambut gembira serangan-serangan Amerika terhadap Libya. Mereka menggambarkan bahwa ini adalah putusan dan hukuman yang adil, Amerika Serikat telah menghukum Gaddafi dengan sangat hati-hati, proporsional dan adil. Bukti bahwa Libya bertanggung jawab atas pengeboman diskotek itu, kini sudah terungkap jelas kepada publik, setidaknya bagi kepuasan para editor, meskipun mereka tidak memutuskan untuk mempublikasikannya. Lalu datanglah juri itu, pemerintah-pemerintah Eropa yang dikirimi utusan oleh Amerika Serikat untuk menyampaikan bukti dan sama-sama mendorong tindakan terhadap pemimpin Libya. Ternyata tidak relevan bahwa juri sulit diyakinkan dan mengajukan sebuah penilaian yang mengatakan bahwa sang eksekutor harus menahan diri dari segala tindakan, begitu juga untuk tidak mengomentari secara editorial mengenai fakta, yang diakui secara diam-diam bahwa bukti tersebut sangat kurang. Sebagian besar pemerintah juga mengecam tindakan ini, meskipun tidak semua. Inggris dan Kanada tampak mendukung, meskipun respons masyarakat sangat berbeda, dan ada juga dukungan dari Perancis terhadap antusiasme pendukung Reagan. Perusahaan penyiaran Afrika Selatan menyebut serangan ini menekankan komitmen pemimpin dunia barat yang mengambil tindakan positif untuk melawan terorisme. Amerika Serikat dibenarkan dalam serangan terhadap Gaddafi, yang namanya merupakan sinonim terorisme internasional. Di Israel, Perdana Menteri Simon Peres menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat jelas benar, karena merupakan tindakan membela diri. Jika pemerintah Libya mengeluarkan perintah untuk membunuh tentara-tentara Amerika di Beirut dengan tangan dingin, pada tengah malam, kau pikir Amerika Serikat harus bagaimana? Menyanyi haleluya, atau mengambil tindakan untuk membela diri. Gagasan bahwa Amerika Serikat sedang bertindak untuk membela diri terhadap serangan atas pasukannya di Beirut 2,5 tahun sebelumnya merupakan sebuah inovasi yang menarik, bahkan kalaupun kita mengesampingkan situasi-situasi yang mendorong tindakan sebelumnya. Di Amerika Serikat, Senator Mark Hatfield, salah satu tokoh politik di negara ini yang pantas menyandang gelar terhormat konservatif, mengutuk pengeboman Amerika Serikat ini di sebuah rapat senat yang sepi dan di sebuah surat yang ditujukan kepada Times. Para pemimpin golongan agama Kristen mengecam pengeboman, tetapi para pemimpin Yahudi umumnya memuji, di antaranya Rabbi Alexander Schindler, Presiden Serikat Kongregasi Yahudi Amerika, yang mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah merespons dengan tepat dan dahsyat pada terorisme gila Gaddafi. Profesor Hubungan Internasional Harvard, Joseph Nyei, mengatakan bahwa Reagan memang harus merespons senapan berasap dalam peristiwa Berlin. Apa lagi yang akan Anda lakukan terhadap terorisme yang didukung negara? Seperti terorisme yang didukung Amerika Serikat di Amerika Tengah dan Lebanon Selatan, misalnya, tempat senapan berasap menjadi bukti yang sangat jelas. Eugene Rostow mendukung pengeboman ini sebagai hal yang tidak bisa dielakkan dan sudah agak terlambat, sebagai bagian dari pertahanan yang lebih aktif terhadap proses perluasan Soviet. Penggulingan paksa rezim Gaddafi, jelasnya, sepenuhnya dibenarkan di bawah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku, karena Gaddafi telah melanggar aturan-aturan ini secara terang-terangan dan terus-menerus. Maka, setiap negara yang pernah diserang oleh Libya berhak, baik secara sendirian maupun bersama negara lain, untuk menggunakan kekuatan apa saja yang dirasa perlu untuk mengakhiri perilaku Libya yang tidak sesuai hukum. Libya berada di posisi pembajak barbar dari sisi hukum. Ia mendesak NATO untuk mengeluarkan sebuah deklarasi tentang tanggung jawab negara-negara untuk tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan dari wilayah mereka. Secara fortiori, NATO seharusnya mengecam sang kaisar, tidak hanya si pembajak, dan negara-negara dari Indochina sampai Amerika Tengah ke Timur Tengah, di antaranya, harus mengorganisasikan penggunaan kekuatan apa saja yang diperlukan guna menyerang Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara teroris lainnya yang mengikuti doktrin Rostov. Bagi wartawan ABC, Charles Glass, yang memberitakan pengeboman dan akibatnya dari tempatnya langsung, peristiwa ini dilambangkan dengan sebuah surat bertulis tangan dari seorang gadis berusia 7 tahun, yang ditemukan di reruntuhan rumahnya, sebuah keluarga berpendidikan Amerika yang gelas kunjungi. Surat itu berbunyi, Dear Mr. Reagan, mengapa Anda membunuh saudara perempuanku satu-satunya, Rafa, dan teman saya Racha, yang usianya baru 9 tahun, dan boneka bayi saya, Strawberry. Apakah benar kalau Anda ingin membunuhi kami semua karena ayah saya adalah orang Palestina, dan Anda ingin membunuh Kadhafi karena ia ingin membantu kami pulang ke rumah dan negeri ayah saya? Nama saya adalah Kindah. Sebuah faks salinan aslinya dikirim ke media di Amerika Serikat sebagai sebuah surat untuk editor, tetapi tidak dianggap tepat untuk dimuat. Surat itu akhirnya diterbitkan oleh Alexander Cockburn, dengan ditujukan kepada Presiden dan Ibu Negara Reagan karena mereka senang membaca surat-surat dari anak-anak kecil, dan mereka mungkin berkenan menyampaikan surat ini di kegiatan berikutnya yang dirasa tepat. Orang lain mungkin melihat masalah ini secara berbeda. Michael Walser sangat tidak setuju dengan orang-orang Eropa yang mengkritik pengeboman Libya sebagai kasus terorisme negara. Pengeboman itu bukan terorisme negara, jelasnya, karena sasarannya adalah sasaran-sasaran militer tertentu, dan para pilot mengambil risiko dalam upayanya menembak sasaran-sasaran tersebut, sebagaimana yang ia ketahui dari pengarahan rahasia Pentagon. Jika pengeboman malam hari terhadap sebuah kota terjadi dengan menyerang daerah-daerah pemukiman berpenduduk padat di Tripoli, membunuh Rafa dan Racha, serta banyak warga sipil lainnya, itu adalah hal yang tidak bisa dihindari atau dicegah. Mungkin hanya inilah yang bisa kita harapkan dari seorang moralis terhormat dan teoris perang yang adil, yang meyakinkan kita bahwa invasi Israel terhadap Lebanon bisa dibenarkan berdasarkan konsep ini, bahwa operasi militer Israel di Lebanon Selatan merupakan sebuah contoh yang baik perihal perang yang seimbang, dan bahwa jika warga sipil terkena dampak selama pengeboman Israel di Beirut, tanggung jawab tersebut ada pada PLO. Keterlibatan media dalam aksi terorisme negara ini tidak berakhir dengan sikap patriot, yang ditunjukkan pada saat aksi pengeboman sebagai sebuah lanjutan cerita yang wajar sebagai akibat dari cerita-cerita yang dibuat pemerintah. Media juga perlu menunjukkan bahwa pengeboman ini merupakan keberhasilan dalam mematahkan terorisme Libya, yang dibuktikan dengan tidak adanya aksi teroris yang dikaitkan dengan Kadhafi setelah peristiwa pengeboman itu. Untuk mendukung pernyataan ini, penting untuk menyembunyikan fakta bahwa tidak ada kaitan yang masuk akal sebelum pengeboman terlepas dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya, yang jelas-jelas tidak relevan. Dan tak ada masalah-masalah yang mengganggu tugas media terkait hal tersebut. Para editor Washington Post memuji pengeboman Libya dengan alasan bahwa tidak ada lagi aksi-aksi terorisme terbaru yang berhubungan dengan Kolonel Kadhafi, yang kini diturunkan dalam kebijakan yang lemah. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap sekutu-sekutu barat, yang kebanyakan membutuhkan keterkejutan dari contoh-contoh ketegasan, ketepatan intelijen yang tak terbantahkan, isolasi Libya, dan tak kurang pentingnya, jatuhnya pariwisata tanpa menyebutkan ancaman bahwa orang-orang gila Amerika mengamuk entah di mana, sebuah ancaman yang ditekankan oleh berita tertulis dari kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada sekian mil dari garis pantai Soviet di Laut Hitam pada waktu yang sama. Ingat, bahwa para editor masih merasa mungkin untuk merujuk pada ketepatan intelijen yang tak terbantahkan, ketika jurnal tersebut punya banyak alasan untuk mempertanyakan, dan kemudian memutuskan untuk menolak, sebagaimana yang sudah disebutkan. David Ignatius menulis bahwa pengeboman tersebut berhasil dengan baik terhadap Libyanya Muhammad Gaddafi, menyelesaikan perubahan-perubahan mengejutkan dan sangat menguntungkan, di Libya, Timur Tengah, dan Eropa. Ini membuktikan bahwa Gaddafi lemah, terkucil, dan mudah diserang. Begitu mudah diserang, sehingga pesawat-pesawat tempur Amerika bisa beroperasi dengan bebas sendiri di wilayah udara yang dijaga ketat. Sebuah kemenangan yang sangat gemilang, dan sebuah penemuan mengejutkan tentang kekuatan Libya. Untuk menunjukkan psikologi yang memungkinkan Gaddafi mengintimidasi negara-negara di dunia, Ignatius tidak menyebutkan tindakan-tindakan terorisme, karena tidak ada contoh yang bisa dipercaya, tetapi hanya mengungkapkan bahwa kalaupun orang-orang Libya kembali melakukan tindak terorisme. Skalanya tidak akan sebesar yang sudah terjadi pada awal tahun ini, ketika intelijen Amerika Serikat mengetahui bahwa Libya memerintahkan Biro Rakyatnya untuk menggencarkan serangan teroris di sekitar selusin kota. Sebagai seorang wartawan yang sangat kompeten, Ignatius tahu kalau pertanyaan-pertanyaan pemerintah tentang apa yang diketahui intelijen itu tidak bermakna. Pemaparannya tentang keberhasilan operasi mengenai gagalnya rencana-rencana yang sudah disusun merupakan caranya mengatakan bahwa konsekuensi-konsekuensi peristiwa tersebut tidak bisa ditemukan. Hampir mirip dengan hal itu, George Moffitt mencatat bahwa serangan-serangan teroris Libya sudah berhenti, yaitu, mereka telah mengurangi aksinya dari hampir nol sampai hampir nol. Ini merupakan perkembangan-perkembangan positif yang kelihatannya muncul untuk mempertahankan kebijakan pemerintahan Reagan dalam hal pembalasan militer. Koleganya, John Hughes, mengamati bahwa sejak hukuman berupa serangan udara terhadap Libya, tidak ada lagi serangan-serangan teroris yang cukup besar terhadap warga Amerika yang didalangi oleh Kolonel Muammar Qaddafi, sebagaimana memang tidak pernah ada sebelumnya, sepanjang yang diketahui. Pesan untuk para teroris negara di Washington ini jelas, kami akan mengikuti apa yang Anda perintahkan ketika Anda menciptakan dokumen berisi terorisme musuh yang Anda sebut telah mengintimidasi dunia, ketika Anda melakukan aksi teror yang cukup besar untuk menghukum kekejaman yang telah Anda ciptakan, dan ketika Anda mengumumkan bahwa sebagai hasil heroisme Anda, teroris jahat menjadi takluk. Kebenaran-kebenaran sederhana tidak akan pernah menghalangi kami menjadi pelayan Anda yang patuh. Untuk diketahui, telah terjadi kira-kira 18 insiden teroris anti Amerika di Eropa Barat dan Timur Tengah dalam waktu 3 bulan sejak pengeboman di Libya. Bandingkan dengan yang terjadi selama 3,5 bulan sebelumnya, hanya terjadi 15 kali insiden sementara di seluruh dunia, tingkat terorisme anti Amerika kelihatannya sedikit berbeda dibandingkan tahun lalu, menurut pengamatan ekonomis sembari memuji aksi keberanian Reagan. Dan ahli terorisme terkemuka Darren Corporation menyebutkan bahwa serangan-serangan teroris setelah pengeboman Libya berlangsung sama seperti sebelumnya. Melengkapi catatan ini, pada tanggal 3 Juli FBI mengeluarkan laporan sejumlah 41 halaman yang mengulas peristiwa-peristiwa teroris di Amerika Serikat pada tahun 1985. Jumlahnya ada 7 peristiwa, dengan 2 orang terbunuh. Pada tahun 1984, ada 13 aksi teroris. Angkanya terus menurun setiap tahun sejak tahun 1982, ketika tercatat 51 peristiwa teroris. Laporan FBI ini mendapat beberapa ulasan. Toronto Globe dan Mail memuat berita Associated Press dengan judul, Ekstremis Yahudi disalahkan atas 2 kasus kematian. Paragraf pembukanya berbunyi, Ekstremis Yahudi melakukan 4 dari 7 tindakan teroris yang menewaskan 2 orang di Amerika Serikat pada tahun 1985, menurut laporan FBI kemarin. Laporan itu memberikan rincian-rincian mengenai insiden-insiden yang dikaitkan dengan ekstremis Yahudi, yang menewaskan 2 orang dan melukai 9 orang, menurut laporan tersebut, bersama dengan insiden-insiden lainnya. New York Times tidak memuat satupun berita mengenai laporan FBI itu, meskipun ada rujukan di paragraf 11 di sebuah kolom beberapa minggu kemudian yang berbunyi, menurut laporan tahunan FBI mengenai terorisme, 4 dari 7 kasus terorisme dalam negeri pada tahun 1985 dipercaya melibatkan kelompok teroris Yahudi. Tidak ada dakwaan yang dihasilkan dari penyelidikan-penyelidikan ini. Koran Nasional Kedua, Washington Post memuat laporan FBI dengan judul terorisme dalam negeri menurun tahun lalu, menurut laporan FBI. Tercatat bahwa kedua korban meninggal dan 9 korban luka-luka, dihubungkan dengan 4 aksi teroris yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi, dari 7 yang dilaporkan. Hal ini diulangi lagi dalam sebuah cerita tentang penyelidikan FBI atas pembunuhan Alex Odeh, yang mencatat bahwa kelompok-kelompok ekstremis Yahudi dicurigai sebagai pelakunya. Tiga kalimat tersebut merupakan isi persnasional tentang kesimpulan laporan FBI mengenai sumber-sumber terorisme dalam negeri pada tahun 1985. Saya perhatikan tidak ada editorial atau komentar-komentar lainnya yang menyatakan soal pengeboman Amerika Serikat di Tel Aviv atau Jerusalem untuk melenyapkan kanker dan menjinakkan sang anjing gila, yang telah membawa momok kejam terorisme ke negara kita. Orang bisa jadi bertanya, mengapa tidak? Nyatanya, Israel membantah bertanggung jawab terhadap aksi-aksi teror ekstremis Yahudi. Ia juga mengecam aksi-aksi teroris tersebut, seperti yang dilakukan anggota Kniset Rabi Kahane, yang merupakan mantan rekan Perserikatan Pertahanan Yahudi yang dicurigai FBI sebagai pelaku aksi teror tersebut. Dengan sedikit alasan yang sama, Washington juga menyangkal bertanggung jawab atas tindakan-tindakan teroris yang dilakukan oleh mereka yang dilatih dan didukungnya. Akan tetapi, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dalih-dalih ini sama sekali tidak berarti menurut standar-standar yang diterapkan kepada Muammar Qadhafi dan Yasser Arafat, yang juga mengecam tindakan-tindakan teroris dan menyangkal bertanggung jawab terhadap tindakan teror tersebut. Mengingat kembali doktrin bahwa tanggung jawab moral yang lebih besar untuk kekejaman-kekejaman, semuanya ada pada Yasser Arafat karena ia sejak dulu sampai sekarang adalah bapak pendiri kekerasan Palestina kontemporer. Oleh karena itu, Amerika Serikat akan menangkap Arafat karena bertanggung jawab terhadap aksi-aksi terorisme internasional, meskipun entah betul-betul terlibat atau tidak. Dengan logika yang sama, tanggung jawab moral yang lebih besar untuk aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh ekstremis Zionis semuanya ada pada Israel. Media hampir selalu menyembunyikan kecaman Arafat terhadap tindakan-tindakan teroris Palestina. Contohnya satu kasus penting, pada tanggal 3 Juni 1982, kelompok teroris yang dikepalai oleh Abu Nidal, yang sedang berperang melawan PLO dan telah difonis mati oleh mereka beberapa tahun sebelumnya, berusaha membunuh Duta Besar Israel, Slomo Argov di London. Peristiwa ini menyebabkan Israel menginvasi Lebanon, sebuah aksi balasan yang dianggap sah oleh pemerintah Amerika Serikat, media, dan pendapat orang-orang terpelajar secara umum. Washington Post mengomentari bahwa upaya pembunuhan Argov merupakan sebuah hal yang memalukan bagi PLO, yang menegaskan bahwa mereka mewakili semua orang Palestina, tetapi cenderung bersikap pilih-pilih dalam mengakui tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan warga Palestina. Jika sebuah aksi teroris dilakukan oleh kelompok Palestina yang berperang dengan PLO merupakan hal yang memalukan bagi PLO atas dasar alasan-alasan ini, tindakan-tindakan teroris yang dilakukan oleh ekstremis Zionis di Amerika Serikat, yang menewaskan dua orang dan melukai sembilan orang, juga merupakan hal yang memalukan bagi Israel, yang secara hukum merupakan negara orang-orang Yahudi, termasuk mereka yang tersebar diaspora bukan warga negaranya, yang seperenam di antaranya adalah non-Yahudi. Maka, sesuai logika pemerintah Amerika Serikat, para komentator ternama, dan media secara umum, Amerika Serikat jelas berhak, jika bukan wajib, untuk mengebom Tel Aviv sebagai sebuah tindakan pembelaan diri terhadap kemungkinan serangan-serangan pada masa yang akan datang. Seseorang bisa jadi membayangkan reaksi terhadap tindakan-tindakan teroris di Amerika Serikat, termasuk kematian-kematian yang menjadi akibatnya, dilakukan oleh orang-orang Arab Amerika yang berhubungan dengan unsur-unsur ekstremis PLO atau yang dicurigai menjadi bagian dari kelompok teroris yang didirikan oleh salah seorang pejabat pemerintah Libya. Pengeboman Amerika Serikat terhadap Libya tidak ada hubungannya dengan terorisme, bahkan dalam pengertian Sinis Barat atas kata ini. Kenyataannya, sudah jelas bahwa operasi Teluk Sidra dan pengeboman kota-kota Libya hanya akan memicu terorisme balasan, sebagai alasan utama sasaran-sasaran Eropa memohon kepada Amerika Serikat untuk menahan diri dari melakukan tindakan semacam itu. Ini bukanlah kali pertamanya aksi kekerasan dilakukan untuk memancing terorisme balasan. Invasi Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap Lebanon pada tahun 1982 merupakan contoh lainnya, sebagaimana dibahas dalam bab 2. Serangan terhadap Libya cepat atau lambat akan menyulut tindakan-tindakan teroris yang akan dimanfaatkan untuk memobilisasi opini dalam dan luar negeri yang mendukung rencana-rencana Amerika Serikat baik di dalam mahupun luar negeri. Jika warga Amerika bereaksi dengan histeria, termasuk takut bepergian ke Eropa tempat para wisatawan, akan jauh lebih aman dibanding berada di kota manapun di Amerika, ini juga menjadi sebuah keuntungan penuh untuk alasan-alasan serupa. Alasan sebenarnya bagi serangan Amerika Serikat terhadap Libya sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindakan membela diri terhadap serangan teroris atas pasukan Amerika Serikat di Beirut pada Oktober tahun 1983 tahun, sebagaimana dinyatakan oleh Simon Peres. Tindakan-tindakan lain yang dikaitkan pada Libya, entah tepat atau tidak, atau tindakan membela diri terhadap serangan pada masa akan datang sesuai dengan doktrin yang dinyatakan oleh pemerintah Reagan disambut gembira di dalam negeri. Terorisme Libya adalah gangguan kecil bagi Amerika Serikat, tetapi Gaddafi telah menghalangi rencana-rencana Amerika Serikat di Afrika Utara, Timur Tengah, dan tempat lainnya. Gaddafi mendukung polisario dan kelompok-kelompok anti Amerika Serikat di Sudan, bersekutu dengan Maroko yang bertentangan dengan harapan-harapan Amerika Serikat, melakukan intervensi di chat mengikuti pengiriman pasukan luar negeri Perancis, para penasihat dan pesawat tempur. Tetapi intervensi Perancis dipuji karena pasukan Perancis dianggap membantu menjaga Afrika Barat tetap aman untuk pengusaha minyak Perancis, Amerika, dan pengusaha minyak luar negeri lainnya dan melakukan tugas yang serupa di tempat lain, dan secara umum mengintervensi upaya-upaya Amerika Serikat dalam membentuk sebuah konsensus strategis di kawasan tersebut dan memaksakan keinginannya di tempat lain. Semua itu adalah kejahatan-kejahatan nyata yang harusnya diberi hukuman. Lebih lagi, serangan terhadap Libya memiliki tujuan dan dampak untuk menyiapkan opini di dalam dan luar negeri bagi tindakan-tindakan kekerasan Amerika Serikat yang lebih lanjut. Tanggapan-tanggapan spontan terhadap hal itu bisa jadi negatif, tetapi begitu terserap, tingkat harapannya akan semakin meningkat dan pegawai pelaksana Amerika Serikat bisa melancarkan eskalasi yang lebih jauh jika diperlukan. Sinisme terhadap kampanye propaganda tentang terorisme internasional telah terkuat bagi masyarakat dengan opini yang bertentangan dengan opini pemerintah Amerika Serikat, tetapi kampanye itu sendiri memiliki prestasi luar biasa. Dan kemungkinan-kemungkinan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang tetap mengesankan, berkat reaksi sektor-sektor media yang loyal dan tidak melakukan kritik apa-apa terhadapnya. Dukungan kelas-kelas terpelajar terhadap terorisme internasional berkonstribusi terhadap penderitaan dan kebrutalan masif, dan dalam masa yang lebih lama, membawa serta bahaya-bahaya konfrontasi negara adidaya dan akhirnya perang nuklir. Namun, pertimbangan-pertimbangan itu dianggap remeh jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk menjamin bahwa tidak ada ancaman terhadap stabilitas dan keteraturan, dan tantangan terhadap hak-hak istimewa dan kekuasaan. Dalam hal ini, tidak ada yang akan membuat heran pelajar sejarah manapun yang jujur.